Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali mengatakan, pihaknya tak akan bekerja sama dengan bakal koalisi perubahan. Adapun koalisi tersebut terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Kalau dengan koalisi perubahan tidak sih. Meskipun dunia runtuh, kita tidak berkoalisi, ujar Grace ditemui di kantor DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. Ia mengungkapkan, keputusan itu tidak diambil karena alasan personal. Namun, PSI sejak awal berkomitmen tak mendukung pihak yang bergerak dalam politik identitas. Jangan hal-hal dasar seperti jangan mempolitisasi agama, memainkan politik identitas, karena rusak kita, masyarakat kita banyak yang belum terdidik, sebut Grace. Menurutnya, politik identitas akan menyebabkan kualitas demokrasi menurun. Sebab menurut Grace, masyarakat akan memilih pemimpin hanya berdasarkan latar belakang identitasnya. Akhirnya kita milih orang berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, programnya apa kita tidak tahu, ujarnya. Diketahui saat ini PSI belum memutuskan bakal bergabung atau bekerja sama dengan partai politik atau koalisi parpol tertentu untuk menghadapi pemilu 2024. Akan tetapi, PSI sempat menunjukkan kedekatannya dengan partai Golkar yang telah membentuk koalisi Indonesia bersatu bersama partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan. Di sisi lain, PSI telah menyatakan akan mengusung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024.